Halo, selanjutnya bisa menjumpai Anda kembali. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu mengoptimasi blog WordPress. Bila Anda telah mengikuti materi sebelumnya dalam mengonline-kan WordPress Anda, dan Anda telah migrasikan WordPress Anda yang ada di server lokal ke hosting internet Anda, kami sarankan Anda mengoptimasi blog langsung dari server internet Anda. Namun, bila tidak, kita tetap bisa melakukan optimasi pada server lokal. Untuk mempermudah dalam pemahaman dan mempraktekan tutorial ini, kita akan bagi dalam beberapa sesi. Pada sesi ini, kita akan mengoptimasi website atau blog kita yang berhubungan dengan tampilan. Itu-itu, pastikan Anda sudah membuka website Anda dan sudah login ke panel admin area. Lalu, kita klik pada menu tampilan. Sekarang kita akan menyesuaikan tema. Caranya, kita pilih sesuaikan atau pada tema yang aktif, kita klik tombol sesuaikan. Maka akan tampil seperti ini. Yang pertama, kita akan melakukan pengaturan dasar. Klik pada pengaturan dasar. Lalu, identitas situs. Apa saja yang akan kita lakukan pada identitas situs, diantaranya kalau kita mau menambahkan logo. Contoh, di sini ada logo. Lalu kita klik pilih logo. Kemudian akan tampil seperti ini. Bila sudah ada gambarnya, kita langsung bisa pilih dari pustaka media. Namun, kalau belum ada, maka kita harus upload terlebih dahulu. Sebaiknya, Anda siapkan dulu gambarnya yang akan dijadikan logo sebagai identitas dari website atau blog Anda. Saya contohkan. Kita akan pilih unggah berkas. Lalu, pilih berkas. Kemudian, kita tentukan gambarnya. Saya akan contohkan logo pemilik website Indonesia. Setelah tampil seperti ini. Klik pilih. Ada pangkas gambar dan lewati pemangkasan. Karena ini tidak kita mau pangkas, maka kita lewati pemangkasan. Selanjutnya akan tampak seperti ini. Maka website atau blog kita sudah bertambah logonya. Bila kita tidak mau menggunakan logo, maka bisa kita klik singkirkan. Atau kalau mau mengganti logo, bisa kita pilih ganti logo. Berikutnya ada judul situs. Sama halnya dengan yang kita lakukan pada pengaturan umum sebelumnya. Anda bisa tuliskan judul situsnya apa, lalu slogan atau motonya apa. Di bawahnya ada checklist. Bila ini saya hilangkan. Kita perhatikan perubahan pada website-nya. Tidak ada judul dan tidak ada moto. Bila saya kembalikan checklist-nya. Maka judul dan motonya akan tampil. Berikutnya. Ikon situs. Atau ini juga disebut dengan pub icon. Anda perhatikan pada address bar. Ini address bar. Sebelum alamat website atau judul website yang kita tampilkan. Ada gambar namanya pub icon. Gambar ini untuk mengubahnya dengan cara memilih icon situs. Namun sebelumnya kita perhatikan icon situs harus persegi. Dan setidaknya berukuran 512 x 512 pixel. Kita contohkan. Saya klik pilih ikon situs. Lalu saya akan unggah yang baru. Gambarnya yang persegi. Saya pilih unggah berkas. Lalu pilih berkas. Kemudian saya ambil gambarnya. Klik choose. Kan tampil seperti ini. Klik pilih. Kan tampak seperti ini. Kita perhatikan. Di sini. Ada gambar. Sebelum blog sayang. Sebelum alamat web kita. Ada gambar yang sudah kita tentukan. Inilah yang disebut dengan pub icon. Lalu mau dipangkas gambarnya atau kita lewati. Demikian juga kalau kita mau menghilangkan. Bisa kita pilih singkirkan. Ini kalau mau mengganti. Bila sudah selesai. Kita setting pada identitas. Lalu kita pilih terbitkan. Oke. Sudah berhasil. Misalnya ini kita tutup. Kita akan lihat tampilan website kita. Saya klik blog saya. Lalu akan tampil. Tampak di sini. Sudah ada logonya. Kemudian di sini. Belum berubah karena. Ini masih tersimpan yang lama. Chase istilahnya. Kita harus clear terlebih dahulu. Caranya. Kalau Anda menggunakan safari. Kita bisa pilih. History. Clear. History. All. History. Clear. Lalu kita. Repress atau reload kembali. Oke. Perhatikan di sini sudah nampak. Dan dampak lainnya. Atau efek lainnya. Setelah kita clear. Posisi yang tadi kita sedang login. Itu keluar. Karena chase nya dihapus. Atau. Kukis nya terhapus. Sekarang kita akan melanjutkan. Ke settingan berikutnya. Namun sebelumnya. Kita harus login terlebih dahulu. Ke panel admin area kita. Karena sebelumnya. Kita clear. History. Berikut chase dan kukis nya. Maka posisi kita sekarang sedang lock out. Kita perhatikan di sini. Tidak ada. Menu untuk login. Bila tidak ada menu untuk login. Pada website Anda. Untuk menuju panel admin area WordPress. Itu bisa kita mengetikan. Pada alamat WordPress kita. Setelah slash. Kita tambahkan. WP strip admin. Lalu. Enter. Akan tampil halaman login. Kemudian kita isikan. Kalau sebelumnya Anda sudah menyimpannya. Maka tinggal mengklik saja. Langsung kita pilih. User. Dan password nya terisi secara otomatis. Kemudian. Log masuk. Lalu. Kita akan kembali ke settingan. Pada tampilan. Kita pilih kembali tampilan. Lalu kita sesuaikan tema kembali. Kita akan melanjutkan sedikit tentang pengaturan dasar. Yang sebelumnya. Kita sudah lakukan pengaturan terhadap identitas situs. Ya. Tampak seperti ini. Anda bisa melakukan settingan berikutnya sendiri. Bila dianggap perlu. Misalnya. Mengganti warna. Ada pilihan warna. Lalu. Ganti. Gambar latar belakang. Lalu. Halaman depan. Yang statis. Ini pilihannya adalah post-post terbaru. Halamannya akan berubah. Sesuai dengan postingan. Yang kita buat. Namun. Anda bisa menentukan sebuah halaman. Bila ada halaman yang mau ditampilkan terus menerus. Begitu pengguna membuka website kita. Halaman itulah yang akan tampil. Pilihannya adalah sebuah. Halaman statis. Bila ini digunakan untuk blog. Sebaiknya kita pilih yang post-post terbaru saja. Untuk halaman depan. Lalu. Sedikit kita perhatikan di bawah. Tema yang kita gunakan ini adalah. Tema yang sangat responsif. Artinya. Tampilannya akan menyesuaikan dengan device yang kita gunakan. Contoh sekarang kita menggunakan komputer misalnya. Maka yang ini tampilnya. Kalau menggunakan tablet atau handphone. Maka website kita akan langsung menyesuaikan ukurannya. Oke. Setelah selesai kita melakukan setting. Kita bisa terbitkan kembali. Klik terbitkan. Oke. Kita back. Dan kembali kepada pengaturan. Tema kembali. Demikian materi sesi ini. Kita akan lanjutkan pengaturan yang lainnya. Pada sesi berikutnya. Terima kasih.